Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu, melaporkan Beginilah suasana yang ada di lorong jalan pasar Cita Bitung, yang ada di sisi jalan insinyur Soekarno Sepintas mata memandang di lokasi ini tidak ada benda maupun barang Yang bernilai ekonomi, yang ada hanyalah tempat-tempat jualan kecil milik beberapa pedagang Saat tim Padunet menyambangi lokasi ini, ternyata lokasi ini menyimpan benda-benda yang bernilai jutaan rupiah Meskipun barang ini second atau tidak baru lagi namun masih diperjual belikan dengan harga jutaan rupiah Hal ini disampaikan salah satu penjual handphone second Saat ditemui tim Padunet di lokasi penjualan handphone second pada hari Kamis malam tanggal 14 September 2023 Kita jualan impositifnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang Disisinya sekitar 15 tahun Kita awal jual itu, dulu masih dong bilang, dulu itu abal-abal, sekarang abal-abal, dulu poliponik Dalam ratu poliponik, dulu itu masa dulu ya Dia 3.15, ada 2.8.50, itu dulu Kita sekitar 15 tahun begitu Jadi sekarang kita sudah berapa sekarang? 2023 Sudah berubah juga Dia punya model handphone Biasa kita buka itu dari jam 8 sampai dengan jam-jam 10 Pak Sudah pas itu waktunya Alhamdulillah, sampai waktu ini untuk 20.8 sekian Minimalnya, kalau sugi itu, tidak orang membeli 3 sampai 4 Harga itu kita tidak menentukan, cuma harga itu dari IPHP-nya Ada yang harga 1 juta, ada juga 2 juta, ada sampai 3 juta Bervariasi Pak Semakin merknya makin lebih bagus, mungkin harganya juga lebih bagus Lokasi penjualan handphone second ini sudah berlansung sekian tahun Meskipun di tengah-tengah persaingan penjualan handphone baru saat ini Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet melaporkan Demikian informasi dari Padunet Saya Wendip Padu Padunet 1 untuk semua Menurut Sekian Terus Terus Terima kasih.